Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita bersama Rahayu, salam kebajikan Ya, nun jauh disana Ada Sebuah Tugu Yang menjadi kebanggaan orang Jakarta Dan juga orang Indonesia Namanya Tugu Monas Jadi Episode keempat Di kanal Youtube Henny Purwondo Banjargarini Kali ini saya akan berkisah Satu hari Satu kisah sejarah Tentang Monas Nah, Monas itu kalau kita perlahatkan Merupakan sebuah bangunan yang Tinggi dengan kekhasan Arsitektur yaitu khas Berbentuk Menyerupai lingga Nah, Monas sendiri merupakan Akronim ataupun kependekan Dari Monumen Nasional Dibangun ketika zaman Bung Karno Berkuasa dan Beliau ingin agar Bangsa Indonesia memiliki Monumen-Monumen Yang cukup besar dan membanggakan Sama seperti Menara Eiffel Sebagai Monumen untuk memperingati 100 tahun revolusi Perancis Menara Liberty Kemudian Menara Tokyo dan menara-menara lain di dunia Nah, hanya waktu itu Presiden Soekarno ingin membuat sebuah monumen yang punya Bentuk khas Indonesia Bentuk khas Indonesia yang dimaksud Soekarno adalah Seperti Lingga dan Yoni Lingga dan Yoni banyak ditemukan di Situs-situs sejarah era Hindu-Buddha Lingga dan Yoni itu Menggambarkan tentang Dewa Siwa Jadi memang di Indonesia ini banyak Penganut Hindu Siwa Di Monumen Nasional itu Letaknya di Lapangan Banteng Jadi dulu di Monas itu Ada Sudut-sudutnya ada Patung-patung Banteng hanya sekarang sudah tidak ada lagi Dari Jakarta Saya menceritakan satu hari Satu sejarah Satu hari satu kisah Jangan lupa Like dan subscribe Channel saya Agar saya bisa bercerita Berkisah Satu hari Satu sejarah Assalamualaikum Wr. Wb